Maraknya kasus geng motor di Kota Jambi saat ini menjadi salah satu pusat perhatian Dewan Perwakilan Rakyat TRO Kota Jambi untuk meminta agar dinas terkait dan masyarakat serta RT untuk menertibkan anak-anak yang keluar pada saat jam malam. Meningkatnya kasus geng motor belakangan ini menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat TRO Kota Jambi untuk meminta agar dinas terkait segera mengambil sikap dalam menertibkan anak-anak yang keluar pada saat tengah malam. Anggota DPRD Kota Jambi Maria Magdalena menyampaikan bahwa pemerintah Kota Jambi bersama Polo Resta Jambi harus bisa bersinergi dalam menertibkan anak-anak yang keluar pada saat tengah malam ini. Ketua fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi tersebut juga menuturkan bahwa dari hasil keterangan yang didapat di dinas terkait, kebanyakan kasus geng motor yang ditangkap di Kota Jambi merupakan anak-anak di luar Kota Jambi. Dirinya juga berharap agar pemerintah kabupaten dalam hal ini dapat juga terlibat dalam menertibkan anak-anak yang berada di perbatasan dengan Kota Jambi. Ya, mengenai geng motor, sebenarnya Sablo PP, Dena Sosial, kemudian dari Kota Bas, ya, Kota Resta, sudah mengadakan rajian secara rutin, operasi malam. Namun kan, itu tidak dilakukan setiap malam, dan itu dilakukan di malam-malam minggu atau di malam libur. Nah, kita juga tidak bisa juga dari, mengharapkan dari mereka. Pemerintah juga berharap juga kepada masyarakat, khususnya orang tua, untuk mengendalikan anak-anaknya yang keluar rumah. Artinya, jam keluar rumah itu diatur, dimulai dari rumah sendiri, dari keluarga. Nah, juga dari RT juga, misalnya di lingkungannya masih ada keramaian, anak-anak yang berkumpul, itu hendaknya ditertibkan.